selamat menikmati Pada tahun 2016 lalu kita nyatakan kemarin seperti kesakitan dia bambunya baru dipotong batunya ditemukan botol-botol kita konfirmasi semuanya itu kan fakta yang kita hadirkan yang menuduh adanya tentang perencanaan pembunuhan SMS tanggal 17 Agustus 2016 dia kenal Danibun ya kan handphonenya ada dalam penyidik dan tidak pernah dihadirkan ekstraksi handphonenya apa percakapan yang tanggal 17 itu dan juga tidak pernah dibuktikan dimana tempat merencarakannya dengan siapa saja karena terbukti diantara 11 orang ini ada 4 yang dia tidak kenal oleh Sudirman ya kalau kita tabrakkan dengan motif bahwa itu harus punya perencanaan yang sama punya motif yang sama punya tujuan yang sama itu sudah tidak masuk gitu kan jadi kami hanya menghadirkan lah nanti kami banyak sekali menghadirkan makanya saya bilang kalau Anda bisa mengikuti ini kasus Sudirman atau PK Sudirman ini seperti sederhana cepat tapi syarat dengan apa ya kesimpulan ya syarat banyak dengan kesimpulan karena kami membuktikan banyak hal disitu nanti kami akan sampaikan ini semua dan kesaksian Sudirman ini yang paling kuat sebenarnya Pak Unsuk membantah semua tuduhan dia disebut aktor loh karena SMS itu kan masuk ke dia SMS dari siapa katanya dari Dhani Dhaninya gak pernah tertangkap sekarang dan DPO dan dia ya tadi saya bilang secara fisik mungkin gak Sudirman menjadi aktor secara katanya dianggota klub geng motor baru bisa motor ya secara orang kayak begitu ya menurut saya introvert ya dia itu kan dalam wawancara saya tadi malam dengan salah satu stasiun televisi kan saya sampaikan dia introvert introvert itu pendiam banyak banyak itu banyak pendiam karena kalau dia itu aktor dia itu harus aktif mempengaruhi orang dia harus meyakinkan orang untuk supaya tujuannya sama-sama motif yang lain kalau katakan iyalah ada motif dari Dhani kirim ke Sudirman lalu dikatakan kasih ke Sakal lalu yang delapan lain motifnya apa tidak masuk akal jadi menurut saya ini yang harus kita bongkar selamat menikmati penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong melepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu ikuti semuanya bersama Kompas TV selamat menikmati